Pemirsa kapal Dewi Jaya II yang membawa 35 nelayan asal Jakarta dihantam ombak dan tenggelam di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Dua orang tewas dan 21 lainnya hilang. Di tengah cuaca yang tak menentu, tim Basarnas terus memperluas area pencarian para korban. Pemirsa kapal Dewi Jaya II Kapal membawa 35 nelayan berangkat dari Muara Baru, Jakarta pada 3 Maret menuju perairan Lombok, NTB. Namun lantaran tekapan ikan kurang, awak kapal memutuskan menuju Kepulauan Selayar. Yang selamat itu, yang sudah dievakuasi 12 orang, yang meninggal 2 orang, dari yang tinggal sisa yang dalam pencarian itu 21 orang. Basarnas kini memperluas area penyisiran untuk mencari 21 korban lainnya. Sementara 12 korban selamat dirawat di Pulau Kecamatan Takanabunirate, Kepulauan Selayar. Dari Selayar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Anyus melaporkan.